Hai hmm kalian bosan dengan Minecraft yang itu-itu aja cuma kotak-kotak dan lah ya grafiknya seperti ini doang so di video kali ini guys saya february dan saya akan mereview sebuah sender yang bisa membuat Minecraft kalian jadi lebih baik dari ini main Minecraft lagi seperti yang kalian lihat di awal tadi disini kita bakal mereview sebuah seder yang sangat mantap jiwa geser ini cukup ringan buat abisi saya sih atau buat fisik lainnya gimana jadi kalian coba aja disini ada sederhana itu ada beberapa tingkatan jadi ada yang paling low dan low dan normal dan Ultra dan yang paling tinggi itu sinematik namanya guys nah kalian bisa pilih ya terserah link ada di sini di bawah kalian bisa pilih yang mana kalau misalkan kalian apisinya kentang atau laptop kalian tentang kali bisa pakai yang very low yang lowest gitu guys kalian bisa pilih yang itu nah kalau disini saya pakainya normal soalnya ini sambil record kalau misalkan nggak rekod mungkin saya pakai sinematik ya enggak tahu sih ya tetap sebelum untuk kalian kalian bisa link video ini kalau kalian suka dan video ini dan kalau kalian belum subscribe kalian bisa klik tombol subscribe dulu guys so Oke disini kita bakal mencoba untuk memasang sedernya disini kan kalian mungkin bosan guys melihat Minecraft kotak kotak air pun kotak gitu kan air yang bentuknya cair gitu dan kotak di sini juga sawahnya kotak matahari pun kotak guys everything is kotak ya so apa kembali dulu disini mungkin mungkin buat kalian ada yang udah tahu cara masang seder gimana mungkin kalau kalian belum tahu kalian cek video video lama saya dalam apa videonya saya memasang seder dan mungkin kalau kalian pengen tahu lagi kalian bisa komen di bawah apa kalian setuju saya di video berikutnya kita bakal bikin video tentang cara memasang seder atau gimana kalian bisa komen di bawah kalau yang belum bisa so nama seder-nya adalah cyborg seder-nya f4 normal doff india SBW ini dia ya mungkin kalian tahunya kalau seder-nya mungkin kuda seder atau mungkin Zeus nah disini ada yang namanya jarang dikenal guys yaitu cyborg seder-nya dan ini untuk PC ya bukan PHG kalau PM atau ada atau enggak so disini kita memasangnya dan don berikut saya pakainya yang normal mohon kalau kalian PC nya lebih baik saya kalian bisa pakai yang sinematik guys menanti kalian bisa bikin video sinematik dan berikut so berhubung disini kita berada di saljuan jadi disini kayak ada efek embun-embun seljunya gitu guys tuh kayak ada pantulan refleksing dari seljunya jadi emang kayak kayak real stick banget guys dengan hujan juga disini di layar kita bakal kayak banyak bintik-bintik airnya gitu guys jadi kayak kalian lagi hujan-hujanan gimana di mata kalian pasti ada kayak bintik-bintik air gitu kan kayak di alis kalian pasti kayak ada mata kayak ada air bekas hujan gitu kan nah seperti ini guys tuh disini kita sedang di saljuannya jadi tampilannya itu kayak put di kayak pantulan putihnya itu memang menghalangi cahaya menghalangi layar kita guys jadi kayak embunnya itu masuk ke layar kita guys tuh wow coba ini kalau kita pakai VR ya kan coba kita pindah ke tempat yang lebih nah lihat di sini lebih normal gesture kalau kita lihat kesana banyak kayak efek pantulan itu guys dan berikut disini mataharinya aku tau dia kotak-kotak ya eh bulat cuy matanya udah bulat nggak seperti sebelumnya sebelumnya adalah kotak nah disini juga eh ininya bergoyang-goyang ya apa namanya daun-daunnya gitu tuh rumput yang bergoyang gitu kan disini kita udah ada di village juga nah disini juga dia pakai Dove apa itu Dove Dove itu jadi kita misalkan kita fokus kesini maka yang di samping kanan sana dia bakal ngeblur guys kita coba kesini ya BEM nah lihat di samping kiri kita dia bakal ngeblur guys jadi dia kayak kayak kamera guys jadi autofocus gitu ya Wow sangat keren bukan Nah kalau kita fokus kesana makanya di samping kanan kita langsung ngeblur juga guys Wow tuh jadi kayak yang Zeus Ultra Dove gitu guys kalau yang saya itu kan berat banget nah kalau ini yang normal itu cukup ringan guys jadi buat kalian yang coba pakai PC kentang gitu kan kayak saya gitu kan bisa pakai yang low-low-low-low-low atau mungkin normal kalian bisa pilih aja kalau aku pakainya normal so disini akhirnya airnya cukup jernih ya kan wanjir airnya udah nggak kotak-kotak lagi guys akhirnya udah bergoyang-goyang gini kan tuh udah lebih realistik kita coba pecahkan dan baby go coba ya kalau kita lagi hujan itu gimana kalian penasaran kalau misalkan hujan itu beji mana gitu kan coba kita weather clear eh weather clear weather right BIM maka bakal very go very go look at this tuh di layar air kita di layar kita tuh kayak ada netes-netes air apa namanya air hujannya guys ke mata nah misalkan hujan-hujan dan kan gimana sih kalian jajan pasti kayak ada air hujan yang nempet tiba-tiba netes ke mata gitu kan Wow jadi seperti ini gitu Wah sangat keren dia sangat realistik sekali nih dan ini seder mungkin jarang mau dipakai orang soalnya namanya eh langka banget ya pasti diantara kalian taunya semua Zeus kuda gitu kan terus capek gitu kalau disini cukup ringan juga sih dan seperti ini kalau hujan dia bakal menggelapkan diri betul ini lagi pagi loh ini lagi pagi ya kalau dihujanan maka dia bakal seperti ini guys tapi beda lagi kalau lagi malam guys tuh ini aku paling suka tuh ultra doodofnya guys dia bakal fokus ke satu hal ini guys tuh autofocusnya keren cuy nah kita bakal coba weather clear lagi nah kita bakal coba ubah ke malam guys nah jadi kan kalau di siang penghari dibikin hujan itu kan bakal wuuh tuh wah ini kalau kita ini cuman no berpakaian normal guys ini saya pakainya normal belum yang Ultra sama sinematik guys itu lebih gigi lagi mungkin kalau kalian punya punya PC yang lebih gege gitu kalian bisa screenshot dan kalian bisa teks di Instagram saya febri underscore aries 24 nanti saya bakal lihat gimana bagusnya gitu guys kalau ini aku pakai yang normal waksanya tuh 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 cahanya guys aku paling suka tuh juga shadow nya tuh sini sangat keren banget coba kita di temset naik ya kan kita coba ke malam maka malamnya nggak gelap gitu ya seperti ini malamnya nah kita bakal coba cari yang nah disini guys kita bakal coba kesini nah disini putihnya nah kalau tadi kan siang kan kayak banyak banget pantulan cahaya gitu kan kayak cahaya cahaya putih gitu kan Nah kalau malam hari sesuai dengan ah dunia nyata matahari kan udah tenggelam gitu kan jadi nggak ada cahaya lagi maka disini nggak putih lagi guys wow nah disini paling suka nih cahaya dari bulannya tuh mana ya pantulannya ya ini dia pantulan dari bulannya sangat keren guys tuh wow tuh tuh pantulan bulannya sangat realistik sekali guys ya kalian bisa pakai tambahin mod yang supaya nggak kotak-kotak supaya lebih realistik lagi ya dan ya kalian bisa pakai resuspek juga namanya itu realistiko atau apa aku lupa namanya dudukan wah pantulan ini guys tuh shadow dari rumputnya guys Wow sangat realistik banget guys nggak kalah sama pubg ya aku main pubg itu lumayan nggak berat tapi kalau pakai dari ini beratnya lebih ini lebih berat daripada itu guys lebih berat daripada woi kebakar dari pada pubg jujuh waduh kalau pubg bisa FBSnya gede kalau ini malah tropis jadi ini lebih berat jujuh tuh wow tuh pantulan cahayanya agak bikin silau ya kan lihat gimana sih kalau kalian lagi di dekat lava gitu apa kalian berdekat lava lokasih Oke coba kita pakai torch ya gimana ini malam hari kita bakal pakai torch bmeh nggak kepake nah birgo gitu seperti ini guys uh coba kita lihat sini Wow sangat amazing guys kalau lagi malam hari ya Coba kita balikin lagi ke temset Zero Beb Don Berigo look at this my friend tuh Wow aku suka banget shadow nya guys tuh pantulan cahayanya gitu ya enggak tuh wuuh tuh 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 cahaya kita aja pantulanya weh halo halo bisa bayangan saya tuh ada yang zombie kebakar dan sumpah ini sangat-sangat beautiful ini kalau kita ambil script gini keren nih Wow cahaya ilahi cuy Oke semuanya aja untuk video kita kali ini guys mungkin jika kalian menyarankan di video tentang kita bakal ngapain lagi kalian bisa komen aja dibawah guys so jika kalian suka video di channel untuk like comment dan subscribe itu saya pegawai lógah jika kalian canons jadi kalau saya di video di video dengan usia R pensi dho dejeb4 di Herrn & Yad programmai enjah di video-bye bye bye bye